Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Jelang penerapan tilang elektronik atau etle di kota Blitar pada Mei 2022 nanti, kepolisian setempat mulai melakukan sosialisasi pada masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan dapat mengajak masyarakat agar disiplin dan tertib dalam berlalu lintas. Selama Ramadan saat lantas Polres Blitar kota mulai melakukan sosialisasi pelaksanaan tilang elektronik atau traffic law enforcement kepada masyarakat kota Blitar. Pasalnya pada Mei 2022 nanti, polisi akan menerapkan tilang elektronik di tiga titik traffic light di Bumi Bung Karno. Tiga titik itu antara lain Simpang Tiga Herlingga, Simpang Empat Masjid Plosok Krep, dan Simpang Empat SPBU Pakunden. Kaset Lantas Polres Blitar kota AKP Mulia Sukiharto mengatakan, sosialisasi ini dilakukan selain guna memberikan pesan dan informasi kepada masyarakat agar disiplin dan tertib berlalu lintas juga untuk mengantisipasi adanya indikasi bungli di jalanan. Mulia juga menegaskan selama sosialisasi berlangsung, pihaknya hanya memberikan sanksi teguran saja, utamanya bagi pelanggar lalu lintas di tiga tempat itu. Ini sudah berjalan, dari mulai hari ini sudah berjalan, namun kami memberikan sosialisasi sementara kurang lebih satu bulan, jadi sampai nanti setelah hari raya Idul Fitri, baru bisa kita jalankan. Jadi sementara tetap kita kirimkan surat confirmasi ini, namun hanya sebatas sosialisasi kepada masyarakat belitar kota. Diketahui sejak kamera CCTV dipasang di tiga traffic light ini, dalam seharinya terdapat 301 pengendara baik roda 2 ataupun 4 yang kedapatan melanggar lalu lintas. Dari Blitar Arief Rusmanto melaporkan.